Pemirsa kami sudah terhubung dengan Boy Mardo dari lokasi pencabulan di kampung Jawa Ringan di desa Sukamana, Tanggerang, Bantan. Boy silahkan dengan laporan Anda. Pasa terjadinya ataupun dibongkar ya kasus predator yang pencabulan dilakukan oleh Wawan Sutiadi atau disebut alias Babe memang saat ini sudah ditangani oleh Polresta Tanggerang. Dan untuk mengetahui untuk lokasi di mana tepatnya saya berdiri saat ini merupakan lokasi di mana saudara ataupun tersangka Wawan Sutiadi ataupun Babe melakukan pencabulan. Dan untuk menjangkau lokasi tersebut, Pram dan juga Uci memang saat ini ada sekitar 20x40 meter lokasi yang dilakukan oleh Babe untuk mencabuli anak di bawah umur. Dan untuk mencapai ke lokasi ini memang jauh dari perumahan warga yang terletak di kampung Jawa Waringin, desa Sukamana, Kecamatan Rajek. Dan itu sangat ini jauh dari perumahan warga. Dan untuk mengetahui Pram dan juga Uci bagaimana kelakuan sehari-hari dari Babe tersebut saat ini saya sudah bersama dengan narasumber saya yakni Bapak Madyar selaku warga dari kampung Jawa Waringan yakni di desa Sukamana. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Pak Madyar bisa dijelaskan Pak bagaimana saat ini ataupun kelakuan dari Bapak Madyar sendiri di mata masyarakat? Kalau misalnya dia datang mah baik orang itu datangnya di rumah Marta, rumah Marta dapat 3 bulan, dia lama-lama-lama diusir, pindah ke rumah RT Apto di kebon-kebon begini. Pak Madyar ini tuh akhirnya dia mau nyangkul, nandur, malah nyabut, nyabut-nyabut padi tuh dia kerja nyeblok di sawah. Pokoknya dia like nandur apa orangnya mah baik aja Pak. Untuk saat ini memang keseharian Babe sendiri untuk di anak-anak bagaimana Pak? Apakah memang dia cenderung bermain dengan anak-anak atau gimana? Ya anak-anaknya Pak akhirnya saya omongin Pak. Akhirnya anak-anak kayaknya dia maunya Kak Bangudin terus. Tahu dikasih apa, tahu dikasih apa nyama. Iya begitu Pak. Ini Babe sendiri untuk anak-anak apakah memang dia sering ngaji dengan anak-anak ataupun seperti gimana Pak kesehariannya dia? Kalau ngaji kadang-kadang menggrip doang, dia katanya dipelajin ngaji. Akhirnya kalau hari Jumat, dia Jumat diiring ke anak-anak. Anak-anak itu kayaknya bilang di orang tuanya nama ngaji, akhirnya dia ngikutin Udin. Untuk di Jawa Ringan sendiri, di kampung Jawa Ringan, desa Sukamana ini, ada berapa total korban dari Babe sendiri? Ya sekitar pertama itu ada 41, ya udah dilaporin itu 41. Cuman kan bawahnya sehari 10, 10 ada 15 gitu. Berapa hari? Empat kali. Terima kasih Bapak Madiar. Ya Pram dan juga Uci itu tadi hasil wawancara saya bersama Bapak Madiar. Selaku warga yang berada di kampung Jawa Ringan, desa Sukamana, kecamatan Rajek. Dan memang pengakuan dari warga sendiri yakni Babe ataupun tersangka pelaku pencabulan yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah usia memang terlihat ataupun berbaur dengan warga dan mengajak ataupun melakukan pengajian bersama warga juga ataupun anak-anak. Dan untuk lokasi yang dilakukan pencabulan Babe sendiri, memang ada terdapat tiga lokasi di lokasi pertama yang tepat di lokasi saya berdiri saat ini. Namun untuk berjalan ataupun menjangkau ke lokasi berikutnya ada bersekitar 3 sampai 4 meter lagi Pram dan juga Uci.